Pemirsa pasca kekecewaan para ibu-ibu RT-07 di Kelurahan Kampung Nelayan terkait salah satu pangkalan gas yang terkesan tidak melayani warganya. Untuk membeli gas LPG 3 kg, akhirnya mendapat tanggapan serius dari pihak di Skoprindak. Bahkan di Skoprindak turun langsung guna mengatasi hal ini. Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan masyarakat, terkhusus masyarakat yang kurang mampu. Namun sayangnya terkadang gas sulit didapatkan, bahkan kerap menjadi keluhan bagi masyarakat Tanja Barat. Seperti terlihat di RT-07 Kelurahan Kampung Nelayan. Akibat gas sulit, puluhan ibu-ibu mendatangi kantor lurah Kampung Nelayan. Terkait hal ini, pihak di Skoprindak turun langsung, serta menemui warga RT-07 guna mencari solusi. Dalam kesempatan ini, Kepala Di Skoprindak Tanja Barat Sawaludin Tanjung mengatakan, terkhusus di kota Kuala Tunggal sendiri, ya pastikan tidak terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg. Namun terkait kekecewaan warga RT-07 tersebut, tentunya hanya miskomunikasi saja antara warga dan pihak pangkalan gas. Sawaludin menambahkan, pada saat itu gas 3 kg belum masuk, bukan tidak ada. Namun hanya saja keterlambatan dari ageng menuju pangkalan. Kita datang hadir di sini, di Kelurahan Kampung Nelayan, sudah ketemu dengan pertama tadi Pak RT dan Pak Lura, dan kami sudah ketemu dengan pangkalan di Kampung Rama, dan sudah memberi penjelasan, dan juga dengan warga kami sudah ketemu, ternyata setelah kami konfirmasi, ini hanya ada terjadi diskomunikasi. Ada pun mengenai gas itu, sebenarnya bukan ada kelangkaan, hanya antri, masalah mengambil gas itu saja. Dan saat ini gasnya pun sudah datang. Ini tidak ada pengurangan kuota, hanya ada keterlambatan sedikit dari pihak pertaminannya. Dan yang miskomunikasi tadi, sudah disampaikan oleh pihak pangkalan, permohonan maaf ke warga, dan warga juga juga saling memaafkan atas miskomunikasi itu. Hanya di miskomunikasi itu saja permasalahan. Pada intinya untuk gas ini, tidak ada kelangkaan aman di kota Kuala Tunggalnya? Hanya ada keterlambatan sedikit dari pihak pertaminan. Tapi itu pun untuk mengantisipasi itu, sebelum ini pun, hari Senin kemarin, saya sudah tanda tangan di surat, kami sudah mengundang 4 agen gas di Tanjung Jawa Barat, termasuk pertaminan, untuk rapat koordinasi hari Kamis besok, tanggal 22 ya, di Dinas Kuala Perintah, terkait masalah rapat koordinasi, evaluasi mengenai penyaluran gas LPG. Sementara itu, pemilik pangkalan gas LPG 3 kg, Rahma, menjelaskan hal yang sama, bahwa di pangkalan miliknya selalu tersedia gas 3 kg, namun pada saat itu ada keterlambatan masuk gas 3 kg, bukan berarti tidak tersedia gas. Terkait adanya perkataan bahwa masyarakat tidak memilih salah satu caleg unggulan mereka, sehingga khusus RT 07 tidak boleh membeli gas, itu tidak benar. Dan hanya miskomunikasi saja. Akan tetapi gas pada selasa sore hari telah masuk di pangkalan gas miliknya. Kita jelaskan Pak ya, waktu itu pas waktu pendaftaran, Pak Renran melepon. Nah, angkatlah teleponnya, saya betulnya gasnya masuk cuma 140. Nah, jadi ketenya ambil dulu RT 0, 1. Sekali sudah saya bilangkanlah dengan warga, nanti kita rolling, karena masuk penambahan RT, tidak penambahan kota. Nah, penambahan RT, buah RT, Pak. Tapi yang kita berkata RT, sekali kan bilangkan masuk, nanti kan kita rolling orangnya. Jadi saya suruh pulang dulu, pulanglah dulu, karena saya, sudah habisnya itu tuh, kok lalu-lalu Pak Lurah dahip, Pak. Tapi ada tak sempat juga dari ini bilang, kamu kan tidak ada milik caleg ini, kata dia. Kalau saya tidak ada yang ngomong, Pak. Tidak ada saya yang ngomong. Tidak ada yang ngomong, karena tidak ada suara itu ya. Tidak ada yang ngomong ya. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporka. Tidak ada yang ngomong ya.